Pernyataan dari Kabin Humas, Oda Jawa Barat, di mana ia menyampaikan secara resmi bahwa salah satunya sudah tertangkap, yaitu DPO atas nama Pegi alias Kero. Kabar baik, Tony Rem umumkan Pegi Perong Asli akhirnya tertangkap, begini respon keluarga Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaksian kali ini, kita bahas yang sudah lama tidak muncul di media, yaitu popularitas dari keluarga Vina terutama yang sekarang tampak redup, karena awal-awalnya kan viral, karena film Vina Sebelum 7 Hari yang diseberluaskan oleh kakaknya Vina, dari mulai ceritanya, lalu dibuatkan film, lanjut viralnya semakin besar setelah kemunculan Sakatata yang dibilai oleh pengacara Ibu Titin, yang di awal-awal berita itu masih belum sedrama sekarang ya. Seperti apa keadaan dari keluarga Vina sekarang, dan seperti apa kedepannya, apakah nanti dari sisi almarhumah Vina dan keluarganya mendapatkan keadilan, sekarang kita simak aja reaksin kali ini, komentar inspiratif atau aspirasi dari Zanzabila yang aktif di media sosial ini. Kita simak ya. Mereka yang tahu duduk perkaranya dari awal. Kalau putri selalu bilang dia, nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. Kalau tidak tahu apa-apa, kau diam. Sekarang yang di sini bukan urusanmu, karena apa urusan kau, ngurusin si Vina. Dan kau tidak, tidak datang di waktu yang, seperti mereka yang sudah bertahun-tahun seperti Ibu Titin ya. Jadi di sini dia jangan makin buat orang runyam, semakin buat orang tidak respect dengan keluarga Vina. Sebenarnya yang membuat orang tidak respect dengan keluarga Vina lagi itu ya dia. Itu ya dia. Bisa sama lagi. Emang benar dia. Kayak gini, kayak di awal Ibu Titin nongol ya. Namanya Ibu Titin orang tua ya. Kita maklumin ya, kalau dia ngomongnya agak ini ya. Tapi kan habis itu Ibu Titin reda gitu loh. Nggak norak, kok malah dia. Nggak sih. Ibu Titin sopan banget, sopan banget orang sana. Tengah pas dari pro dan kontra orang lain. Oh, bagus. Bagus loh. Iya, tapi maksud-maksud aku gini loh, kayak cara debat orang yang memang pengacara yang... Paham lah ya. Kan ada ininya ya. Nah, kalau guru-guru, Ibu Titin ketika dia mengeluarkan pendapat, dia debat, makanya yang aku bilang, Ibu Titin nggak cocok, Kak. Tapi ketika Farhat Abad, sama ada satu lagi yang megangsakan, itu gue setuju. Karena ketika turun di lapangan, ngadepin orang-orang ini, mereka bisa barbar. Ketika Ibu Titin yang ngomong, tahu kan orang tua ya, dicecer, mentalnya gimana sih, Kak? Nggak. Seperti mental pengacara-pengacara yang lain. Nah, si Putri Panggung, kau jangan sok keras untuk ini, untuk itu. Tapi dia justru menunjukkan kuantitasnya dia itu. Bukan kualitasnya. Masa pengacara nyinyirin orang? Masa pengacara nyindir-nyindir? Siapa nyindir-nyindir Kak Zanda? Iya, makanya. Padahal gue nggak bawa-bawa hal pribadinya. Masih seputaran tentang berstatemen dan beropini seputaran kasus gitu kan. Tapi itu nggak penting buat gue ya, karena... Masih ingat dengan pengacara Ibu Titin yang gigi dari 8 tahun lalu, ingin membantu Sakatatel untuk bebas. Walaupun Sakatatel dapat hukuman, dan Sakatatel sekarang ingin membela haknya bahwa dia tidak bersalah, lalu ingin menuntut ke peradilan seperti BG Setiawan, yang Sakatatatel sekarang masih diperjuangkan oleh pengacara beralih dari Ibu Titin ke Parhat Abas. Nah, Parhat Abas ini kan pastinya sudah jam terbangnya, mentalnya juga lebih diuji gitu ya. Jadi, Parhat Abas ini tuh jangan sampai terpengaruh dengan pengacara yang lain yang fokus sekarang ke Sakatatel dan mudah-mudahan dengan Sakatatelnya nanti dibantu, bisa mendapat keadilan. Bisa juga ke 7 tahanan yang masih diperjuangkan ini, belum pasti siapa yang akan bisa membantu 7 tahanan yang harus dibebaskan ini. dari awalnya pengacara putri menyerang Ibu Titin itu saja sudah sangat berani ya, sudah sangat janggal gitu, kenapa pengacara putri ini yang sekarang malah tidak terdengar membela lagi keluarga Vina, padahal kan awal mula kasus ini viral adalah dari keluarga Vina. Seperti itu guys, fokus ke keluarga Vina ini tetap ingin mendapat keadilan dan 3DPO ini sebenarnya belum ditemukan. Sebenarnya belum ada bukti buat 3DPO ini siapa, orangnya. Apakah polisi begitu serius menangani kasus Vina ini? Sudah 8 tahun belum ketemu 3DPO-nya loh. Itu benar yang 3DPO ya. Makanya yang 7 tahanan ini harusnya segera dibebaskan. Tapi mungkin banyak yang harus diurus gitu ya, terutama dari Saka Total dulu nih, karena Saka Total kan sebelumnya bebas, karena usianya di bawah umur. Sekarang dibantu oleh para Tabas. Pengacara para Tabas ini, gimana actionnya, caranya untuk memperjuangkan keadilan buat Saka Total dan syukur-syukur nanti 7 tahanan juga dibantu untuk dibebaskan. Kita simak lagi komentar dari Zanzabella untuk pengacara putri yang sekarang malah membuat keluarga Vina ini dihilang respek oleh natigen. Keluarga Vina ini, jadi apa ya, kita jadi kurang percaya juga kan ke keluarga Vina gitu, karena pengaruh dari pengacara sebelumnya awal itu, pengacara putri. Yaudah, lebih lanjut kita simak ya. Kak Zanda. Iya, makanya padahal gue gak bawa-bawa hal pribadinya, masih seputaran tentang berstatement dan beropini seputaran kasus gitu kan. Tapi itu gak penting buat gue ya, karena apapun ucapan dia, tidak akan mempengaruhi masa depan kami dan menghentikan pergerakan kami. Kami juga bukan pembela Vina, ya kita pembela orang-orang lain yang lebih penting untuk dibela. Karena apa gue bilang seperti itu? Karena seharusnya putri ini, atau tim pengacara dari keluarga putri ini, mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada keluarga Vina yang sudah hampir nyaris tidak dipercaya lagi oleh netizen. Karena ngomongnya sebentar, begitu sebentar. Jadi yang membuat, kalau kata kakaknya Vina kan, kenapa sekarang netizen memojokkan saya? Tanyakan kepada kuasa hukummu. Kenapa si putri? Gak usah kuasa hukum lah, yang lain enggak. Gue putri aja. Putri ini terlalu banyak cakap, putri ini terlalu banyak bundar, sehingga orang yang respect kepada dia. Benar. Dampaknya adalah, yang dia bawa bukan nama pribadinya, tetapi nama keluarganya Vina. Benar. Jadi rusak. Vina jadi, apa namanya, progress daripada keadilan untuk Vina. Ini mundur. Terpikirkan malah, ya. Kan kesian, kan yang harusnya ini korbannya Vina, plus segala macam. Kok dia enggak diurus, kayak enggak diurus ya? Karena apa? Pengacaranya itu sibuk nyinyir, sibuk jual diri. Sorry ya guys, jual diri apa? Kan dia mau mencalonkan diri. Yang harusnya butuh modal untuk baliho guys. Baliho kan mahal. Soalnya enggak punya gadun. Enggak cocok aja punya gadun. Seru sekarang bilang, sekarang bilang dia, apa namanya, kalau kami sudah sadar, bahwa terasa, enggak lah, harusnya kau mempunyai intuisi yang lebih, sebagai seorang pakar hukum, ya, atau lawyer. Harusnya punya analisa, yang lebih tepat dibandingkan kami. Kami hanya di layar kaca, sedangkan kau turun langsung. Kenapa tidak kau tanyakan, mana percakapannya, mana ponselnya, mana foto adekmu, mana foto adekmu sama si Eki. Ya kan, ponsel kan Ruh Diana, bukan sekarang setelah kau dibully netizen, lalu kau mau mengambil hatinya kembali, salah, sudah salah dari awal, sudah blunder dari awal. Yang kau perangi adalah orang-orang yang menegakkan kebenaran. Ya. Apa? Yogi. Sudah salah dari awal, sudah blunder. Tampaknya dari awal kasus Pina ini, harusnya keluarga Pina ini, mungkin pengacaranya, bukan Putri waktu itu ya, karena terlepas sekarang, Putri juga tidak ada kekuasaan, atau kurang geraknya, untuk membantu keluarga Pina ya. Sudah hilang kepercayaan juga dari netizen, dengan banyaknya mungkin sisi di luar kasus Pina ini, Putri ada tujuan tersendiri, atau seperti apa ya. Kasian terutama keluarga Pina, karena kan yang kasus awal ini, untuk membela keluarga Pina, malah banyak drama di luar sana, yang di luar berita Pina, gitu sih guys. Lalu bagaimana nasib dari keluarga Pina, untuk kedepannya, mendapatkan keadilan, apalagi, pembunuhan Pina itu sangat sadis ya, dengan ada yang pemperkosaan, benda tunggu, kajam, benar-benar tragis, yang membunuh Pina ini. Dan, 3 DPO kan, sebenarnya belum ditemukan. Ada pun informasi dari, Polda Jabar kemarin, yang di konferensi pers, oleh Tony RM, bahwa, salah satu DPO itu, yang bernama Peggy alias Perong, sudah ditemukan. Tapi, pertanyaan besarnya adalah, Peggy Perong, kenapa tidak dipublis, seperti Peggy Setiawan, yang kulit bangunan sebelumnya. Kita simak komentar, dari Tony RM, yang katanya, Peggy Perong, sudah ditemukan. Kita simak. Kita, tadi kita sudah dengarkan sama-sama, pernyataan, dari Kabin Humas, Polda Jawa Barat, yaitu Bapak Pombes Abraham, gimana, ia menyampaikan, secara resmi, bahwa, salah satu DPO, dari 3 DPO, yang sudah disebarkan itu, salah satunya, sudah tertangkap. Yaitu, DPO, atas nama, Peggy alias Perong. Gimana, nama aslinya, adalah Peggy Setiawan. Nah, saat ini, penyidik Polda Jawa Barat, sedang mendalami, keterlibatan, DPO, Peggy alias Perong itu, dalam kasus Kina Eki. Sejauh mana, dia keterlibatannya. Nah, dengan tertangkapnya, salah satu DPO, Peggy Perong ini, ini akan menjawab, semuanya. Akan jelas nanti, apakah, Ripangbi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, kemudian, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Suprianto alias Kastil, dan Sudirman, serta, Sakatatal, apakah, mereka, benar-benar, terlibat, atau tidak. Ini, akan terang-benerang, setelah, salah satu DPO, Peggy Perong ini, ditangkap. Peggy Perong, pasti, akan menjelaskan, apakah, 8 orang, yang sudah diponis, bersalah ini, terlibat, atau tidak. Karena selama ini, Simpang Siur, dari kedua pengacaranya, terpidana ini, mengatakan bahwa, kliennya itu, tidak pernah merasa, melakukan perbuatan, yang didakwakan. Meskipun, mereka telah diponis, bersalah. Tetapi, sering, setiap statement di media, dipanggil di media, atau stasiun televisi, mereka mengatakan bahwa, kliennya itu, tidak melakukan, tidak pidana, dan tidak bersalah. Ia, terpaksa mengakui, karena, ada kekerasan, atau ada penyiksaan. Dengan ditangkapnya, Peggy Perong ini, maka akan terjawab, semuanya, apakah, 8 orang, yang sudah diponis, bersalah itu, terlibat, atau tidak. Kita tunggu, Bapak Kapolda, Jawa Barat, untuk segera menjelaskan, ke publik, agar Simpang Siur ini, bisa segera diakhiri. Demikian, terima kasih, dari kantor, pengacara Tony dan partner. Nah, ada buktikan, dari Tony RM ini, mengenai, Peggy alias Perong, yang sudah ditemukan, oleh, Polda Jabar, baru selang seminggu, dari Peggy Setiawan, bebas dari peradilan, dua minggu, mungkin ya lebihnya. Lalu, komentar netizen, seperti apa? Ya, berikan komentar, tanggapannya, di komentar, sekarang, di suara hati sang istri, seperti apa? Kenapa, belum menghadiri, konferensi first? Biasanya kan, sebelum 24 jam, ditemukan, kalau memang, Peggy alias Perong ini, adalah, salah satu DPO, seperti, Peggy Setiawan, Kuli Bangunan, yang sebelumnya, ramai, di, konferensi first, pelakunya, adalah Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ini, sudah benar belum? Ya, semoga saja, kalau memang benar, munculkan ke media, wajahnya seperti apa, netizen penasaran, sama wajah, Peggy alias Perong, yang sebenarnya ini, benar gak sih, penasaran semuanya, terus, simak aja, di suara hati sang istri, terima kasih, dan, kurang lebih ya, mohon maaf, saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,